1928 Kelahiran Raden Subroto, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, 1978-1988, di Jebres, Solo, Jawa Tengah. Subroto yang Purnawirawan Letnan II ini pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi, 1973-1978, Menteri Transmigrasi dan Koperasi, 1971-1972. dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal OPEC, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, 1986-1994. Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, 1958, ini adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi UI dan Rektor Universitas Pancasila, 1995-2004. Ia menerima berbagai tanda kehormatan dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Bintang Mahaputra Adi Pradana, 1973, dan Grand Decoration of Honor in Silver with Sash of the Decoration of Honor for Services to the Republic of Austria, 1995. 1938, Kelahiran Cosmas Batubara, Guru, Aktivis, Politisi, Komisaris, Rektor dan Menteri Lahir di Simalungun, Sumatera Utara. Cosmas pernah menjabat Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan Menteri Tenaga Kerja pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Presiden Konferensi Organisasi Buruh Internasional, IELO, 1971. Pada 2007, Cosmas menerbitkan sebuah otobiografi berjudul, Cosmas Batubara, sebuah otobiografi politik. Pada 2014, Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI, dan seorang pendiri Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kami, 1965, ini ditunjuk menggantikan Renald Kasali sebagai Rektor Podomoro University. Tidak heran karena ia Komisaris Agung Podomoro dan Agung Sedayu Group. Cosmas dianugerahi bintang Mahaputera Adi Pradana, 1982-1945 ratusan pemuda menyerang Hotel Yamato, sekarang Hotel Majapahit, di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur merobek warna biru bendera Belanda, menyisakan warna merah putih. Pemasangan bendera tersebut atas perintah WVCH, Klo Ekman, pemimpin organisasi Indo-Euros C.V. Reniging, IEV, yang diangkat Netherlands C. Indische C. Viale Administratie, Nica, menjadi wali kota Surabaya. Malam sebelumnya, dia memerintahkan rekan-rekannya mengibarkan bendera Belanda untuk merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina pada 31 Agustus di tengah digalakannya pengibaran bendera merah putih sesuai instruksi Presiden Soekarno. Hal ini memantik kemarahan rakyat Surabaya karena tidak menghargai kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah dideklarasikan pada bulan sebelumnya, 17 Agustus 1945. 1945 rapat raksasa di lapangan Ikada saat Presiden Soekarno memberikan pidato singkat di hadapan 200 ribuan rakyat. Rapat tersebut merupakan perujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. Menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. Lapangan Ikada yang sebelumnya dikenal sebagai Lapangan Gambir, sudah menjadi pusat kegiatan olahraga. Nama lapangan Ikada baru muncul pada masa pendudukan Jepang tahun 1942. Olahraga 1956 kelahiran Surya Dharma Ali, politisi yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia 2009 hingga 2014. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Negara Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu, 2004 hingga 2009. Setelah lulus dari I.A.N. Syarif Hidayatullah Jakarta, 1984, ia berkarir di PT Hero Supermarket hingga-hingga menjabat Deputi Direktur. Pada 2007, Surya Dharma terpilih sebagai Ketua Umum PPP menggantikan Hamzah Khas. Ia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 1999 hingga 2004. Pada 2004, ia tersandung kasus korupsi dan haji. Ia dinyatakan bersalah merugikan negara sebesar Rp30.283.090.068 dan Rp17.967.405 real Saudi. Pada 6 September 2022, bersama 23 narapidana tipikor lainnya, ia dibebaskan dari tahanan atas dasar pemberian hak bersyarat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2008 Kematian Ronald Hermanus Patinasarani Lebih dikenal dengan Ronnie Patinasarani, legenda sepak bola Indonesia keturunan Ambon yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, dalam usia 59 tahun. Ronnie memulai karir sepak bolanya pada 1966 melalui Persatuan Sepak Bola Makassar, PSM, dan kemudian menjadi pelatih di berbagai asosiasi sepak bola hingga mengundur diri pada akhir 1990-an. Direktur Pembinaan Usia Muda PSSI, 2008, ini pernah meraih penghargaan sebagai olahragawan terbaik nasional, 1976 dan 1981. Ronnie meninggal di Jakarta karena kanker hati yang dideritanya sejak Desember 2007. Setahun sebelumnya, Ronnie bersama istrinya meluncurkan buku historikal yang salah satunya berisi perjuangannya melepaskan kedua anaknya, Benny dan Yeri, keluar dari jeratan narkoba.